Pemirsa banjir akibat luapan sungai Citarum yang merendam pemungkiman warga di Kampung Bojong Asi, Kecamatan Dayekolot, Kabupaten Bandung, mulai surut. Ketinggian permukaan air mencapai 30 cm hingga 1 meter. Banjir yang merendam ribuan rumah di tiga kecamatan di Kabupaten Bandung, yakni Kecamatan Bale Endah, Dayekolot, dan Bojong Soang berangsur-surut. Seperti di Kampung Bojong Asi, Kecamatan Dayekolot, luapan sungai Citarum merendam pemungkiman warga sejak lebih dari satu pekan. Bahkan ketinggian permukaan air sempat berada di ketinggian 1 hingga 3 meter. Banjir merendam perkampungan ini mulai surut. Ketinggian permukaan air mencapai 30 cm hingga 1 meter. Aktivitas warga mulai terlihat meski masih harus menembus genangan banjir. Tidak sedikit dari mereka yang masih menggunakan perahu untuk melewati genangan banjir. Salah seorang warga menuturkan banjir mulai surut sejak selasa malam. Namun mereka masih khawatir banjir kembali datang jika hujan deras kembali terjadi. Kondisi banjir saat ini seperti apa? Ya sekarang udah turut Pak. Udah mungkin setengah meteran lebih lah itu udah turun. Waktu kemarin-kemarin mah hari minggu tuh gede gitu. Ya Alhamdulillah sekarang udah mau disurut. Warga berharap upaya serius dari pemerintah dalam penanganan banjir yang kerap kali terjadi di kawasan ini. Bahkan tak sedikit dari rumah warga yang rusak akibat terendam banjir. Rezitya Prasaja, Bandung TV